ya ini dia kita hari dari Gombong ya mau ke Kebumen jadi kita mau otw ya road trip dari Gombong ke Kebumen kebetulan di musim libur lebaran jadi kalau kalian yang kepengen ke Jogja eh berada di posisi Gombong mendingan lewat jalur alternatif yang saya lewati bisa jadiin referensi kamu ya Jadi kenapa ini saya lewat Selatan nih karena di jalur jadi jalan nasional Gombong karangannya harus ruang itu macetnya parah ya Jadi kalian bakal ke jebak disitu ya lalu ya deh kalian nanti kalau sudah sampai Gombong itu di pasar ya pasar Gombong itu ada kantor polisi kalian langsung belok kanan pertigaan ya yang namanya jalan guring jadi kalian nanti ke lurus terus ke Selatan ya jadi itu jalan terobosan ke Kebumen kalian nanti ini kebetulan yang kita lewatin ini termasuk jalan kabupaten ya lur ya kita lurus terus jadi sekitar eh tiga kilo dari Gombong telur terus ini kita ada di bom bensin kalian lurus terus saja lur ini kebetulan sore hari ya sore sore hari itu mulai padat-padatnya karena banyak sekali pemudik yang kebetulan arah arus balik juga mereka pulang dari silaturong saudara-saudara mereka ya kita lanjut nanti di perempatan nih kita lewat PLN ya kita sudah lewat PLN PLN di jalan guring kalian lurus terus saja dan disebelah kanannya itu ada cafe WKB namanya kalian perempatan banjarja nah ini dari perempatan ini kalian siap-siap rating kiri ya jangan ke kanan ini kalau ke kanan nanti ke arah Jakarta jadi yang kalian harus rating kiri jadi ke arah timur ini arahnya ke Jogja kalian siap-siap Neni kalau lebaran emang kondisinya begini nih macet ya tapi kalau kalian misalnya selain lebaran ya kalian nggak usah lewat sini karena lewat jalan nasional itu lancar ini khusus eh di musim lebaran aja ya ini salah satu jalan terobosan yang kita pakai ya atau kalau kalian mau lolos dari jebakan macet ya dari Gompong ke Kopumen nih udah belok kiri kalian lurus saja jalan di sini sudah lumayan bagus ya jadi asfal lurus halus ya jalannya ya ini jalannya juga lumayan luas ya sekitar 7 meter lah 6 meter 7 meter ini bis medium juga bisa lewat sini ya apalagi mobil pribadi ya ini pasti bakalan gampang kalau lewat sini ini termasuk jalan kabupaten ya kalau bila kita lihat dari ciri-ciri jalannya nih jalan kabupaten jadi kalian lurus saja kalian lurus terus saja ya kita sudah jalan sekitar dua kilo ya ini ada pertigaan lagi jadi kalian siap-siap ambil yang kanan yang jalur Adiluhur Adimulyo ya ini ada pasar jadi kalau jangan kalian jangan lurus ya kalian ambil yang belok kanan kalau lurus nanti ketemunya pasar Karanganyar ya kalian ambil yang kanan kalian ambil kanan Oke ambil kanan ya Ya kita setelah ketemu pertigaan lagi di depan ini kita sudah malam depan ada perempatan ya kita belok ini jadi setelah pembesin kalian siap-siap ya kita ambil kiri ya kita ambil kiri ya ini ada kantor pos ya di perempatan ini kalian ambil yang kiri aja jadi kalian lurus terus nanti kita ketemu persimpangan lagi kita sudah masuk malam hari ya ini di depan kita tadi setelah kita lewat kantor pos kita ketemu lagi ya pertigaan kita bilang sebelah kiri yang ngambil arah guyang kumen jadi kalau jangan ke kanan ya kita ambil ke kiri yang guyangan arah guyangan kalau kanan ini kepetanaan tapi kalian ambil yang guyangan nih di persikan ini banyak sekali supermarket ya ada alhamad kemudian banyak nih ada jenis supermarket ya kayak Indomaret ini supermarket lokal dan disini sudah lumayan rame nih jalannya jalan kalau eh jalan selebar jalan provinsi ya nih kita lurus aja yang arah guyangan teman-teman tadi kita lewat beria di mulia ya kita ini ada pertigaan siap-siap aja kalian lewat belok kanan ini disini tandanya ada bakso jawir atau Masjid Besar Alamin Adi Mulyo ya kalian belok kanan ya ini jalannya jalan 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 kecil ya lebih kecil ya jalan Kabupaten ini kalian lurus terus di pertigaan pas depan Masjid Besar Alamin Adi Mulyo kalian lurus aja ya di depan kita ada pertigaan pertigaan kita ambil ke kanan ya ngambil ke kanan ini simpang lima nih jadi tadi dari dari Masjid Besar kita lurus terus ketemunya simpang simpang lima ya ini simpang lima di depan kita kalau lurus kota kebumen kalau belok kanan itu link ringrutnya kebumen kota kebumen kita udah sampai di timur ya kebumen ya tapi belum masuk kota kota kebumennya cuma ini udah dekat dengan kebumen ini simpang lima ya yang sebelum sampai di kota kebumennya jadi tadi kita lewat Karanganyar seru uang kemudian ini simpang limanya sebelum kebumen namanya simpang lima jagoan jagoan dan disini pasti selalu macet ya kalau lebaran tapi kalau hari biasa kalian nggak usah khawatir disini ini pasti lancar cuma di musim lebaran seperti ini pasti macet seperti ini ya tapi kalau misalnya kalian ada ngambil di hari biasa selain lebaran itu nggak usah lewat jalan terobosan kalian lebih baik lewat jalan raya biasa ya jalan nasional nih bisa kalian lihat ini kemacetan yang ada di simpang panglima kepejekoan sebelum sampai di kebumen ya si panglima ini nggak ada lampu merah adanya rambu jalan ya rambu-lambu rambu lalu lintas warna kuning saja cuma ini juga udah nggak ada sekarang orang ini ya terlihat ya cuma ada pos polisi yang mengatur arah lalu lintas ini untuk kalian ketahuan kalian ketahui kalau di depan kita ini kalau ke sebelah kiri ini ke arah gombong Jakarta ini kalau ke antara kanan ke arah Yogyakarta ya kita lewat ring road ini kita nggak boleh lurus sama polisi jadi kita lewat ring road saja ini nggak boleh lurus ya karena dalam kondisi macet seperti ini nih di musim jam lebaran kita harus lewat ring road atau jalan jalan lingkar luar kebumen kita lurus aja ini agak malam ini sudah malam jadi videonya juga nggak kelihatan sempurna ya kalau enggak seperti di siang hari tapi ini kondisi malam begini ya jadi kalau sudah malam mahrib ya sebenarnya udah mulai menjelang sore ya ini kemacetan semakin padat semakin parah sampai malam hari ya jadi banyak sekali bis-bis atau arus balik Genggara Jakarta ini ngambil di jam malam kalian tinggal lurus aja ya lewat jalur lingkar selatan ini sebenarnya sudah sampai ke bumen cuma ini kita nanti finish di jalan kota kebumennya saja ya ini sebenarnya sudah masuk ke jalan lingkar luarnya kebumen ring road kebumen ini jalan nasional juga ya jadi jalannya luas memang usut untuk penghubung jalan antar provinsi ya setelah jalur lingkar ya lingkar luar atau lingkar selatan kebumen ini kita sudah masuk ke jalan nasional kembali dan kita berakhir di sini ya silahkan kalau kalian ingin lurus terus melanjutkan perjalanan perjalanan itu nanti ketemu arah Yogyakarta nah demikian video kali ini terima kasih